Kami heran kenapa setiap karya umat Kristen yang berusaha untuk menyudutkan umat Islam dengan menggunakan konten-konten mereka selalu saja malah berbalik kepada diri mereka sendiri. Misalnya seperti Kristen yang mencoba menyudutkan Islam dengan memotong-motong ceramah Ustadz Abdusomad tentang jin dan pastinya kalian penasaran bukan? Bagaimana permasalahannya? Mari kita simak video selengkapnya. Sementara di dalam Islam tidak ada satupun yang bersahadat lalu kerasukan seperti berikut ini. Engkau ke gereja gak ada perubahan, setan bilang gak apa-apa. Biarin aja dia ke gereja, mau pelayanan sekalian juga silahkan. Yang penting dia tetap hidup dalam... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ofisial dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan terus semangat untuk menyaksikan. Dan jangan lupa ya untuk Rosalbrows ofisial kalian juga tonton ya konten shortnya karena disana kalian akan menemukan sesuatu yang menarik dan menghibur pastinya. Semoga kita semua dijauhkan dari segala bentuk kesesatan dan dijauhkan dari segala praktek pemurtadang serta dijaga iman dan Islam kita oleh Allah SWT hingga aja menjemput gelap. Setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan Jin Korin. Ketika saya mati, Jin Korin tinggal mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan. Kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, suaranya mirip usah sama. Aku sama. Itu bukan rup saya. Itu adalah Jin Korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya. Karena dia menemani waktu saya. Itu namanya Jin Korin. Sahabat ofisial, dalam Kristen memang tidak dikenal atau bahkan jemaatnya tidak tahu jika ditanya apa sebenarnya Jin itu. Bagaimana mereka bisa mengetahui apa itu Jin? Meskipun di dalam Biblinya sebenarnya sudah tercatat akan. Tetapi mereka tidak akan memahami. Dan jika ditanya apa itu Jin? Pasti jawaban mereka tidak tahu. Bagaimana mereka bisa tahu? Karena Tuhan-nya saja mereka samakan dengan ciptaan atau makhluk. Yang mempunyai roh tentunya. Dan ketika para jemaat ini ditanyakan siapa yang menciptakan roh, siapa yang menciptakan iblis, dan siapa yang menciptakan Jin. Pastinya mereka tidak akan tahu. Dan bahkan ada yang menjawab bahwasannya tidak ada yang menciptakan mereka. Karena mereka sudah ada dari soronya. Sungguh jawaban yang konyol dan bodoh sekali ya sahabat ofisial. Nah, biar kali ini kami akan perkenalkan siapa saja nama-nama Jin yang diciptakan Allah menurut perspektif Islam. Inilah sembilan jenis Jin dalam Islam yang kerap mengganggu manusia. Satu, Jin Muasnan. Ia bertugas mendatangkan rasa kantuk pada manusia. Dua, Jin Dasim. Jin Dasim bertugas mendatangkan perceraian dalam rumah tangga. Tiga, Jin Konzab. Ia yang bertugas membuat kita menunda pekerjaan. Empat, Jin Wahlan. Ia memiliki kemampuan untuk menanamkan rasa ragu pada hati kita. Lima, Jin Zalambur. Ia bertugas untuk merayu manusia agar senantiasa boros dalam hidupnya. Enam, Jin Awar. Jin Awar bertugas membuju kita untuk senantiasa mengikuti hawa nafsu. Tujuh, Jin Masaud. Ia bertugas khusus untuk mengadu domba manusia. Delapan, Jin Apiat. Jin satu ini bertugas menggoda manusia beriman untuk melanggar perintah Allah. Sembilan, Jin Syapru. Jin Syapru yang tinggal di saluran darah manusia. Ia bertugas menggoda kita dari dalam agar lebih mudah menerima bisikan dari Jin. Agar mudah menerima bisikan dari iblis, artinya Jin yang kafir menjadi kaki tangan iblis untuk menggoda manusia. Begitu juga manusia yang kafir akan menjadi kaki tangan iblis untuk menyesatkan manusia yang lainnya. Contohnya, umat sebelah ini. Nah, mari kita bertanya kepada Pak Pendeta. Bukankah pembaptisan itu suci bagi umat Kristen? Kenapa malah pada kerasukan? Sementara di dalam Islam tidak ada satupun yang bersahadat lalu kerasukan seperti berikut ini. Amin! Amin! Kami men 어디, Lisi bro! Lisi bro! Setan itu tidak pernah takut dengan orang Kristen yang rajin ke gereja. Setan tidak pernah takut dengan orang pelayanan, setan tidak takut sama pemain musik, setan tidak takut sama pengkotbah, setan takut kepada orang yang mau melakukan firman. Engkau ke gereja tidak ada perubahan, setan bilang tidak apa-apa, biarin saja dia ke gereja, mau pelayanan sekalian juga silakan. Yang penting dia tetap hidup dalam kenajisan, yang penting dia tetap bersinah, yang penting dia tetap kepahitan, yang penting dia iri hati, tidak masalah. Allahumma inni as'aluka, bianni as'hadu anna ka anta Allah, la ilaha illa anta, anta al-ahadu s-samad, lam yalidu wa lam yuladu, wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad. Terima kasih telah menonton!